Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya mulia di ningrat Oke untuk teman-teman ya selamat beristirahat selamat berkumpul-kumpul ya dengan keluarga Selamat hari Minggu dan mudah-mudahan kita selalu sehat ya dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya dalam beberapa video kebelakangnya kita telah membahas tentang energi terbarukan yaitu tentang dimetilator ya yang akan rencana pemerintah untuk menggantikan LPG jadi untuk pembahasan kali ini kita akan mengenal energi terbarukan yaitu sebagai energi alternatif ya untuk di masa depan itu Oke jadi energi terbarukan adalah jenis energi yang diperoleh dari sumber daya alam bumi yang tidak terbatas atau tidak ada habisnya yaitu seperti angin dan sinar matahari Oke jadi energi terbarukan adalah alternatif energi tradisional yang mengandalkan bahan-bahan bakar fosil ya dan cenderung tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan jadi ketika populasi dunia meningkat begitu pula permintaan energi untuk memberi daya pada rumah atau bisnis dan komunitas kita ya jadi inovasi dan perluasan sumber energi terbarukan adalah kunci untuk mempertahankan tingkat energi yang berkelanjutan kan dan melindungi planet ya planet bumi gitu kan dari perubahan iklim apalagi sekarang kan banyak apa namanya efek rumah kaca gitu kan ya pemanasan global nah jadi sumber energi terbarukan yaitu menyumbang sekitar 26 persen ya dari listrik dunia saat ini tetapi menurut badan energi internasional yaitu ia ya bagaimana diperkirakan akan mencapai 30 persen pada tahun 2024 jadi pada tahun 2020 lalu ya Inggris mencapai tonggak sejarah energi terbarukan yang menakjubkan Oke jadi negara yaitu merayakan dua bulan penggunaan energi ya dalam hal itu Inggris itu kan energi terbarukan untuk pertama kalinya dan ini adalah langkah bagus ke arah yang benar gitu kan untuk energi terbarukan jadi apa ya namanya tuh energi yang sumber energi terbarukan gitu kan jadi apa ya yang bukan sumber energi terbarukan jadi bahan-bahan bakar fosil itu bukanlah sumber energi terbarukan karena sifatnya yang terbatas terus ditambah itu mereka melepaskan karbon dioksida ke atmosfer jadi kita berkontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global jadi contohnya ya seperti membakar kayu sebagai pengganti batu kembara sedikit lebih baik ya tetapi rumit gitu jadi sisal di satu sisi kayu merupakan sumber daya terbarukan asalkan berasal dari hutan yang dikelola secara lestari pelet kayu dan briket terkompresi dibuat dari produk sampingan jadi pengolahan kayu dan itu kan bisa dibilang mendaur ulang limbah itu oke jadi bahan bakar biomasa terkompresi juga menghasilkan lebih banyak energi daripada kayu tadi ya atau limbah olahan yaitu melepas partikel ke atmosfer jadi pembakaran kayu selalu mengakibatkan penggundulan hutan dan apa namanya pengurangan habitat alami sehingga bukanlah solusi yang tepat oke jadi kita akan membahas tentang ada tujuh ya nih ada tujuh jenis energi terbarukan yaitu yang pertama adalah tenaga surya jadi tenaga surya ini energi terbarukan ya jadi yang tidak ada habisnya mungkin lain dengan halnya eh fosil tadi ya fosil itu kan bisa habis atau minyak bumi itu kan bisa habis oke yang pertama tenaga surya jadi tenaga surya ini yaitu jenis energi terbarukan ini diperoleh dengan menangkap energi radiasi dari sinar matahari dan mengubahnya menjadi panas terus listrik atau air panas jadi sistem patom politik ya atau pipi itu kan dapat mengubah sinar matahari langsung menjadi listrik melalui eh apa namanya melalui penggunaan sel surya Oke jadi manfaatnya manfaat dari tenaga surya ini ya salah satu manfaat energi matahari yaitu adalah fungsi sinar matahari tidak terbatas Oke jadi tidak akan pernah habis ya oke dengan teknologi untuk memanennya ada pasokan energi matahari yang tidak terbatas yang berarti dapat membuat bahan bakar fosil menjadi usang jadi mengandalkan energi matahari daripada bahan bakar fosil juga membantu kita meningkatkan kesehatan masyarakat dan kondisi lingkungan Oke dalam jangka panjang ya energi surya juga dapat menghilangkan biaya energi dan dalam jangka pendek mengurangi tagihan energi gitu kan pengurangan tagihan listrik gitu ya mungkin jadi banyak pemerintah federal lokal ya atau negara bagian dan federal juga memberikan insentif pada investasi dalam energi surya yaitu dengan memberikan potongan harga atau kredit pajak gitu ya Oke jadi untuk batasannya ya mungkin ini masih terbatas juga ya jadi meskipun energi surya akan menghemat uang dalam jangka panjang jadi cenderung menjadi biaya awal yang signifikan jadi ibaratnya tuh kita modal modal dulu ya dan nanti bisa apa namanya ringan kemudian gitu kan untuk dalam pembayarannya jadi untuk rumah pribadi ini ya atau pemilik rumah juga perlu memiliki cukup sinar matahari dan ruang untuk mengatur panel surya jadi yang membatasi banyak orang untuk secara realistis ya dapat mengadopsi teknologi ini secara individu seperti itu terus yang energi yang tidak habis itu ya atau energi terbarukan yang kedua yaitu adalah tenaga angin nah tenaga angin ini yaitu ladang angin menangkap energi aliran angin dengan menggunakan turbin dan dapat mengubahnya menjadi listrik Oke jadi ada beberapa bentuk sistem yang digunakan untuk mengubah energi dan masing-masing gitu kan jadi sistem pembangkit tenaga angin kelas komersil dapat memberi daya pada banyak organisasi yang berbeda jadi sementara turbin angin tunggal itu digunakan untuk membantu melengkapi organisasi energi yang sudah ada sebelumnya Oke jadi manfaatnya ya manfaat energi atau manfaat angin ini yaitu jenis energi sumber energi bersih artinya tidak mencemari udara seperti bentuk energi lainnya Oke ya terus yang ketiga ya itu hidroelektrik ya seperti bendungan itu kan bendungan air jadi bendungan adalah apa yang paling banyak di asosiasikan oleh dalam orang ya dalam hal tenaga air jadi air mengalir melalui turbin terus bendungan untuk menghasilkan listrik yang dikenal sebagai tenaga air penyimpanan pompa Oke jadi manfaat tenaga air sangat berguna dan dapat dihasilkan dengan menggunakan proyek skala besar seperti bendungan hoover gitu kan terus dan proyek skala kecil seperti turbin bawah air dan bendungan bawah di sungai dan sungai kecil Oke terus yang ketiga energi panas bumi ya jadi panas bumi ini adalah panas yang tertangkap di bawah kerak bumi nah jadikan di bawah dasar bumi itu kan nah di bawah dasar bumi dari pembentukan bumi yang lama gitu kan sekitar 4 4,5 miliar tahun seperti itu ya Hai terus panas bumi ini dapat ditangkap dengan digunakan untuk menghasilkan jenis energi panas bumi dengan menggunakan uap yang berasal dari pemompaan air panas di bawah permukaan yang kemudian naik ke atas dan dapat digunakan untuk mengoperasikan turbin Oke seperti itu ya terus yang kelima yaitu lautan ya energi terbarukan itu kalau lautan itu kan energi dari ombak ya kalau nggak salah ya oke lautan ya yang kelima kita lautan jadi lautan dapat menghasilkan dua jenis energi yaitu thermal dan mekanik ya jadi energi panas lautan bergantung pada suhu permukaan air jadi untuk menghasilkan energi melalui berbagai sistem yang berbeda energi mekanik samudera menggunakan pasang surut air laut untuk menghasilkan energi yang dihasilkan oleh rotasi bumi dan gravitasi dari bulan Oke jadi pemanfaatannya ada dua ya Oke terus yang keenam yang keenam itu hidrogen jadi hidrogen perlu digabungkan dengan elemen lain seperti oksigen untuk membuat air membuat air ya gimana ya nih hidrogen hidrogen ya digabungkan dengan elemen lain seperti oksigen untuk membuat air karena tidak terjadi secara alami sebagai gas dengan sendirinya jadi ketika hidrogen dipisahkan dari elemen lain hidrogen dapat digunakan untuk bahan bakar dan listrik wow luar biasa terus yang ketujuh biomasa ya jadi bioenergi adalah jenis energi terbarukan yang berasal dari biomasa jadi biomasa itu adalah bahan organik yang berasal dari tumbuhan dan organisme yang baru hidup jadi menggunakan kayu di perapian adalah contoh biomasa yang kebanyakan orang kenal jadi ada ada berbagai metode yang digunakan untuk menghasilkan energi melalui penggunaan biomasa itu dapat dilakukan dengan membakar biomasa atau memanfaatkan gas metana yang dihasilkan oleh pengurayan alami bahan organik di kolam atau bahkan tempat pembuangan sampah itu kan Oke jadi banyak sekarang ya jadi pengolahan itu kan sampah-sampah itu kan diolah jadi bahan biomasa itu kan atau beberapa lalu kita pernah mendengar atau pernah melihat ya dari apa itu dari sepiteng gitu ya itu bisa menjadi bahan bakar gas jadi dialirkan ke kompor gitu kan seperti itu Oke mungkin itu yang bisa dibahas kali ini ya yaitu tentang energi terbarukan eh ada tujuh ya tadi ya tujuh energi terbarukan mudah-mudahan bisa menggantikan energi fosil ya karena energi terbarukan yang kita bahas ini kan mungkin tidak akan ada habisnya ya seperti udara sinar matahari terus angin biomasa terus air laut atau laut gitu kan ya Oke mudah-mudahan eh apa namanya bisa terrealisasikan atau bisa sebagai energi terbarukan untuk masa depan ya amin ya robbal amin Oke itu saja yang bisa kita bahas kali ini eh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax